Halo sahabat bahan kain, bertemu lagi dengan kami tim bahan kain yang akan memberikan tutorial cara menjahit paut seru sebaguna menggunakan belacu TR1. Belacu TR1 terdiri dari 65% polyester dan 35% rayon, sehingga kain ini cocok untuk digunakan sebagai bahan top bag, goodie bag, pouch, dan handicraft lainnya. Dan kali ini kami akan menjahit paut seru. Penasaran kan? Yuk simak! Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti kain belacu TR1, gunting cekris, jarum pentul, dan jangan lupa untuk siapkan mesin jahit. Sebelum menjahit, siapkan kain yang sudah dipotong dengan ukuran 22 x 30 cm sebanyak 2 lembar, dan untuk tali dengan ukuran 4 x 85 cm masing-masing 2 lembar. Tandai sejauh 5 cm dari garis terluar untuk batas jahitan, dan beri kampu 1 cm dari garis terluar. Kemudian, jahit keliling mulai dari tanda tersebut. Jika sudah dijahit keliling, lalu gunting secara diagonal pada dua bagian siku bawah kantung dan di batas jahitan. Untuk membuat pinggiran selongsong, jahit pada bagian ini agar terlihat rapi. Untuk membuat selongsongnya, lipat ke dalam pada bagian 5 cm yang sudah ditandai tadi. Agar benang tidak terurai, lipat kecil sebanyak 0,5 cm, kemudian dijahit. Untuk menjahit tali, lipat kedua sisi ke dalam. Dan dilipat lagi, kemudian dijahit. Oke sahabat bahan kain, langkah terakhir adalah memasukkan tali ke dalam selongsong pouch agar dapat diserut. Nah, untuk memudahkan, bisa gunakan peniti untuk membantu memasukkan talinya. Nah, sahabat bahan kain, seperti inilah hasil pouch serut dari kain belacu TR1. Bagi sahabat bahan kain yang ingin membeli kain belacu TR1, bisa kunjungi link yang sudah tertera di deskripsi. Sekian tutorial dari kami, nantikan tutorial kami berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Dadah!